Winsor ribuan tenaga kesehatan dan tenaga medis hari ini berunjuk rasa di DPR RI. Mereka memprotes rancangan Undang-Undang Kesehatan dan RUU Cipta Kerja. Sebagian ruas jalan di depan gedung DPR RI dipenuhi tenaga kesehatan dan medis yang berunjuk rasa. Mereka memulai aksi pagi tadi dengan jalan kaki dari pintu 10 Gelora Bung Karno sampai ke depan gedung DPR. Para tenaga kesehatan dan tenaga medis ini memprotes RUU Kesehatan dan RUU Cipta Kerja. Mereka berunjuk rasa mewakili lima organisasi yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Aksi unjuk rasa ini memenuhi sebagian ruas jalan di depan gedung DPR RI. Arus lalu lintas sempat macet. Dari Jakarta, Kurnia Amal, Rashid Hartadi, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Perwakilan aksi para tenaga kesehatan dan medis diterima oleh Komisi 9 DPR RI untuk beraudiensi. Berikut pernyataan anggota Komisi 9 DPR, Aliyah Mustika Ilham ketika menerima mereka. Saya perwakilan dari rakyat, mengucapkan selamat datang di rumah rakyat. Saya memberikan aspirasi kepada Bapak Ibu, tenaga kesehatan, tenaga medis yang hadir di sini. Saya memberikan kesempatan kepada perwakilan. Kebetulan saya dari Komisi 9 dan juga termasuk salah satu akwata panjang RUU Kesehatan memohon kepada perwakilan dari Bapak Ibu yang bisa kami terima untuk memasukkan kepada kami karena memang seyogianya RUU ini sementara dibahas. Tetapi untuk itu karena waktu juga sudah siang dan matahari sangat terik, pasien juga di para maksus dan para sekolah kali ini. Ribuan tenaga kesehatan dan tenaga medis pemirsa berunjuk rasa di gedung DPR RI memprotes RUU Kesehatan. Ya, reporter TV One Faris Noval memiliki laporannya langsung dari DPR. Faris, poin apa saja yang menjadi sorotan penting bagaimana para pengunjuk rasa pada hari ini mengenai RUU Kesehatan ini? Baik Al-Fatissa dan juga pemirsa untuk poin-poin penting yang dibahas dalam aksi damai yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia juga oleh lima organisasi profesi medis kesehatan. Itu diantaranya, ada tiga poin disini yang kami catat yang utama yakni menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law lalu agar menghentikan kriminalisasi pada nakes dan menolak liberalisasi dan kapitalisasi di bidang kesehatan. Dan juga, Al-Fat, untuk aksi damai ini sudah selesai pukul 14 siang tadi dan berlangsung sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di depan kawasan gedung DPR-EPR RI Senayan, Jakarta. Setelah aliyah Mustika Ilham, perwakilan dari Komisi 9 DPR RI turun langsung ke pendemo dan mengajak perwakilan dari lima organisasi profesi bidang kesehatan ini untuk masuk ke dalam untuk selanjutnya dilakukan audiensi. Dan audiensi tadi juga berjalan sekitar satu jam kurang lebih lamanya dari pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah aliyah turun ke lapangan dan mengajak masuk ke dalam kawasan gedung dan selesai sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat tadi dan aksi bubar juga dengan tertib dan juga damai. Lalu, untuk masukan dari kelima organisasi juga telah disampaikan dan juga telah diterima oleh anggota DPR RI ini dan untuk ditindaklanjuti nantinya oleh DPR RI. Teris, kita ingin tahu sebetulnya lebih detailnya lagi apa poin-poin yang ditolak oleh pengunjuk rasanya dalam RUU itu? Menyebutkan tidak pasal yang mana, berkaitan dengan apa. Ya, jika kita lihat, ini seperti di pamflet-pamflet yang di belakang ini juga cukup menarik, Al-Fat dan Nantisa ada RUU Kesehatan, titipan asing dan kapitalis lalu juga telolak kriminalisasi di dokter dan nakes dan dianggap RUU Kesehatan ini menghambat transformasi kesehatan. Ada juga di sebelah kanan sini RUU Kesehatan OBL mencetak nakes yang mencelakakan masyarakat. Jadi memang poin utamanya seperti tuntutannya tiga tadi yang saya sebutkan dan memang untuk tuntutannya sudah diterima oleh anggota DPR RI tadi Alia Mustika Ilham yang turun langsung dan menarik perwakilan dari organisasi profesi kesehatan itu ke dalam untuk melakukan audiensi untuk selanjutnya ditindaklanjuti, begitu. Dan juga tadi dalam aksi ini sekitar 30 ribu tenaga medis yang tergabung dalam lima organisasi profesi yang berbeda yang hadir yakni Ikatan Dokter Indonesia IDI Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Ikatan Bidan Indonesia IBI dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI serta banyak juga dari forum tenaga kesehatan dari berbagai chapter, berbagai cabang lainnya. Lalu secara total terdapat sekitar 100 ribu tenaga medis dan kesehatan yang melakukan aksi damai serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi tidak hanya di depan gedung DPR RI saja namun juga di berbagai wilayah Indonesia dengan total 100 ribu tenaga medis yang melakukan aksi ini. Dan poinnya itu tadi yang saya sebutkan menolak pembahasan RUU Kesehatan Omdibuslaw mengatakan kriminalisasi kepada Nakes dan juga menolak liberalisasi dan kapitalisasi di bidang kesehatan. Kembali ke Anda, Alfa Atlantisah. Baik, Faris Noval mengabarkan langsung dari halaman gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.